4 hal ini kalau keseringan dilakuin bisa bikin pede lo turun drastis bro dan lo ngerti sendiri syarat utama cowok kuat harus punya rasa percaya diri harus yakin kalau diri lo bisa jadi pemimpin at least pemimpin buat diri sendiri untuk berubah jadi lebih baik nah ini 4 hal toksik yang bisa menurunkan rasa pede seorang pria satu terlalu banyak berfantasi fantasi itu cuma ngayal doang bro cuma males-malesan sambil ngebayangin enak-enaknya nunggu kajaiban datang yang bisa mengubah diri lo jadi sukses dan ketika kajaiban gak kunjung datang lo akan putus asa mulai menyalahkan keadaan ngerasa dunia gak adil hal ini ujung-ujungnya bikin lo gak pede karena apa yang lo bayangin beda jauh dengan kenyataan solusinya coba visualisasi bro fantasi gak sama dengan visualisasi ya bro visualisasi itu artinya ngebayangin kesuksesan dan proses biar lo bisa sukses gak cuma enaknya yang dibayangin tapi juga kerja keras apa yang harus dilakuin biar lo bisa mencapai kesuksesan visualisasi jadi orang kaya berarti termasuk lo bayangin dengan detail hal apa aja yang harus dikerjain setiap hari jam berapa aja dan gimana caranya habis itu beneran dikerjain bro nomor 2 menilai rendah diri sendiri lo ngerasa pantas disalahkan pantas dimarahi pantas dihina dan lain-lain kalau hak lo direbut diem aja diperlakukan gak adil gak ada perlawanan kalau terus-terusan gini bro pd lo akan jatuh sampai titik terendah mulai sekarang berusahalah untuk jadi cowok yang bisa menjaga diri sendiri bisa mempertahankan haknya melawan ketika ngeliat hal yang gak adil bersuara ketika ngeliat hal yang gak bener nomor 3 gak punya sarana buat mengekspresikan diri lo untuk meningkatkan rasa pede lo harus punya sesuatu dimana lo bener-bener bisa lepas bisa mengekspresikan diri lo sebebas-bebasnya sehebat-hebatnya semua emosi negatif lo bisa keluar ketika ngelakuin aktivitas ini buat sebagian orang mungkin aktivitasnya berbentuk olahraga ada yang bentuknya hobi kayak berkebun atau memasak ada juga yang wujudnya komunitas dimana lo bisa tertawa lepas disana kalau lo gak punya sarana buat mengekspresikan emosi negatif hal itu akan berbalik menyerang diri lo lo akan jadi cowok yang penuh kebencian yang rasa percaya dirinya rendah banget solusinya jelas ya bro cari aktivitas dimana lo bisa lepas bebas jadi diri sendiri bisa aktivitas di komunitas atau aktivitas sendirian yang benar-benar ketika lo lakuin beban berat dan emosi lo bisa lepas selepas-lepasnya nomor 4 pura-pura bahagia ketika lo sedih lo terbiasa untuk berpura-pura bahagia efeknya jadi kemana-mana bro jadinya tiap punya masalah pura-pura menganggap masalahnya udah selesai bukannya dihadapi dan dicari solusinya lo justru lari dan menipu diri sendiri akibatnya fatal banget nah mulai sekarang jangan biasakan diri berpura-pura kalau gak bahagia cari sebabnya kenapa lo gak bahagia jujur ke diri lo hadapi akar permasalahannya terus take action gimana caranya biar lo bisa benar-benar bahagia kesimpulannya ini 4 hal yang bisa membunuh rasa percaya diri seorang pria 1. terlalu banyak berfantasi 2. menilai rendah diri sendiri 3. gak punya sarana buat mengekspresikan diri 4. kebanyakan pura-pura bahagia all the best ya bro jangan lupa share hal sederhana apa dalam hidup yang bisa ningkatin rasa percaya diri lo semangat